Ini otak-otak palembang Nah jadi ini terbuat dari daging ikan yang digiling halus Lalu diberi santan dan dibungkus dengan daun pisang Lalu dipanggang atau dibakar Nah dibakar sampai isinya itu matang ya Jadi dia akan mengembung Dan ini otak-otaknya rasanya sangat enak banget Nah saya cicip, saya potong Rasanya sangat enak Jadi dia itu mirip dengan pempek Tapi dia lebih banyak ikan Nah ada pun bahan yang dibutuhkan kurang lebih 10 bawang putih dan 15 bawang merah Lalu kita gunakan 1 kg daging ikan tenggiri Dan 500 cc santan Lalu tambahkan garam kurang lebih 1,5 sendok Lalu tambahkan 1 sendok makan kaldu jamur Dan 1,5 sendok makan gula Lalu kita aduk ratas Agar bumbu-bumbu tadi larut ke dalam air santan Nah ini juga ikannya Kita mulai pecahkan ya Biar tercampur dengan air santan Nah lalu tambahkan kurang lebih 1 sendok teh ketumbar Lalu tambahkan kurang lebih 1 sendok teh lada Lalu campurkan bawang yang sudah kita haluskan Lalu kita aduk rata sampai semua adonan ini tercampur Dan ikan ini Begitu kalau kita angkat itu dia enggak jatuh lagi ya Jadi kita aduk-aduk terus aduk-aduk sampai rata Jadi untuk membuat rasa seperti pempek dan ini otak-otak Itu dia agar kenyal itu semakin sering harus kita aduk Nah semakin sering kita aduk itu akan membuat adonan menjadi kenyal Nah ini saya angkat dia masih belum jatuh ya Saya aduk-aduk lagi Aduk-aduk terus Nah ini jatuhnya sudah lambat ya Masih sedikit lagi kita aduk-aduk Baru nanti kita kasih tepung tapioca Jadi ini masih harus kita aduk-aduk lagi Nah setelah dia mengental seperti ini Nah kita angkat enggak jatuh ya Nah ini adonan sudah siap untuk kita kasih tepung tapioca Tepung tapioca sebanyak kurang lebih 500 gram Nah ini kita tuangnya secara bertahap ya Kita tuang secara bertahap Lalu kita aduk-aduk Karena kalau kita langsung semuanya takut keras Dan kita ngaduknya itu jangan seperti kita ngaduk tadi ya Jadi hanya kayak dibalik-balik aja agar terigunya dan ikannya itu merata Nah kita aduk-aduk seperti ini Kalau kita putar-putar kayak tadi Ini Apa? Otak-otaknya akan keras Nah ini setelah semua terigunya dimasukkan Lalu kita siapkan daun pisang Nah daun pisang ini baru ini saya cuci ya Saya enggak lap karena kotor ya Jadi saya cuci satu-satu biar bersih Nah jangan lupa disiapkan penjepitnya Ini saya pakai lidi yang sudah dipotong-potong Jadi ketika kita membentuk Apa? Otak-otak ini Sudah ada penjepitnya ya Usahakan enggak usah pakai step plus ya Pakai lidi aja Karena takut ketelan ya Nah ini kalau misalnya enggak rata kita rapikan Sebenarnya kalau satu aja itu sudah bisa ya Sudah bagus Ini saya mau pakai dua aja Boleh pakai satu aja enggak apa-apa Nah ini kalau pakai dua ini dia jadinya apa? Tertarik-tertarik ya Nah ini lalu kita bungkus ya Kita bungkus seperti membungkus lontong ya Nah kita gulung Nah ujungnya kita kasih Ini ya Lidi Kayak lontong ya Kita kasih lidi Karena kalau step plus itu saya takut ketelan Jadi Ujung-ujungnya itu jangan terlalu jauh Jadi biar pas dia matang itu kan Nanti otak-otaknya itu akan kembung Jadi kita tahu Kalau kita jaraknya terlalu jauh Ujung sama ujung nanti Otak-otaknya matang kita enggak tahu Karena ruang untuk dia Mematangkan diri itu besar Kalau ruangnya kecil kan dia nanti akan kembung Nah kita tahu kalau otak-otaknya udah matang Nah jadi untuk Apa Berapa takarannya disesuaikan aja Ada orang kecil-kecil Kalau saya ini mau besar-besar Biar ini ya Biar cepat Dan makannya itu berasa Nah kita ujung-ujungnya Kasih penit Apa Ridi seperti ini Jadi semua adonan ini kita bungkus dengan daun pisang ya Sampai habis Nah kalau sebagian ada yang mau dibuat lenggang itu bisa juga Lenggang itu telur Telur yang dikasih oleh adonan ikan ini ya Kalau mau dibuat pempek panggang juga bisa Nih seperti ini ya Nah ini setelah semua dibungkus ini kita panggang Nah ini sudah mulai kembung ya Ini saya ada buat lenggang Saya ada buat lenggang juga Nah ini otak-otaknya Itu lenggang ya Dia belum matang Karena saya enggak ada pemanggangan listrik itu Jadi saya pakai pemanggangan ini Tapi dia bisa matang juga Nah ini otak-otaknya sudah matang Dia kembung seperti ini Kalau matang itu tandanya sudah matang Nah ini kita buka Nah untuk cuka saya enggak Apa Enggak sempat buat videonya Next time nanti saya akan buat Cuka otak-otak ya Karena saya pakai cuka pempek ya makannya ya Karena waktunya terbatas Nah ini rasanya sangat enak banget ya Tuh Ya matang ya dalamnya Hmm rasanya sangat enak dan gurih Selamat mencoba Semoga bermanfaat